Ya Pak Mirza, terima kasih Anda masih bersama kami di Market Highlights. Berkshire Hathaway membukukan laba operasi triwulanan tertinggi yang mencapai 10 miliar dolar Amerika Serikat yang ditopang oleh performa kuat dari perusahaan asuransi mobil Geico-nya. Keuntungan dari kepemilikan saham ini membantu Berkshire mencapai laba keseluruhan hampir 36 miliar dolar Amerika di kuartal kedua tahun ini. Berkshire Hathaway pada hari Sabtu 5 Agustus membukukan laba operasi triwulanan tertinggi yang mencapai 10 miliar dolar AS. Sementara keuntungan dari kepemilikan saham membantu konglomerat yang dipimpin oleh miliarder Warren Buffett ini mencapai laba keseluruhan hampir 36 miliar dolar Amerika. Naiknya suku bunga dan hasil yang lebih baik di perusahaan asuransi mobil Geico memungkinkan bisnis asuransi Berkshire menghasilkan lebih banyak pendapatan di kuartal kedua dengan laba naik 38% dan bunga serta pendapatan investasi lainnya tumbuh 6 kali lipat. Namun kenaikan suku bunga telah membuat mahalnya biaya membeli dan meningkatkan rumah sehingga melemahkan performa Berkshire's Clayton Homes dan bisnis produk bangunannya juga bahkan membeli RV dari unit Forest River di mana membuat pendapatan turun 34%. Penurunan laba juga terjadi di salah satu bisnis terbesar Berkshire, kereta api BNSF. BNSF mencatatkan penurunan laba 24% yang mencerminkan pengiriman barang konsumsi yang lebih rendah, persaingan harga dari pengemudi truk, dan gaji karyawan yang lebih tinggi. Kendati demikian, Berkshire juga tampaknya tetap mewaspadai harga saham yang tinggi karena ekuitas AS memperpanjang rally. Selama kuartal kedua, Berkshire menjual 8 miliar dolar AS lebih banyak saham dari yang dibelinya dan membeli kembali lebih sedikit saham sendiri dan pada akhir Juni hampir mencapai rekor 147,4 miliar dolar untuk kas dan setara kasnya. Berbagai sumber, IDX Channel.